Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Polpun Oikroseno mengatakan tidak hanya Ibtu Rudiana yang harus diperiksa terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon. Melainkan juga semua anak buah Rudiana saat itu harus dipanggil dan dimintai keterangannya. Sebetulnya jangan fokus kepada Ibtu Rudiana saja. Anak buahnya yang ikut menangkap bersama-sama di mana sekarang? Kasat Cirece waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua. Menurutnya, Ibtu Rudiana tidak mungkin melakukan semuanya seorang diri. Ia meyakini bahwa Ibtu Rudiana dibantu atau didampingi oleh anak buahnya. Tidak mungkin Ibtu Rudiana mulai membuat cerita yang mendatangkan Liga Akbar, cerita yang tidak benar. Kemudian dia mendatangi ke lokasi dengan sendirian tidak mungkin. Pasti dikawal oleh anak buahnya. Jadi sekali lagi, anak buah Rudianya pun harus diamankan sejak sekarang untuk dapat diambil keterangan dengan sejelas-jelasnya. Selain itu, Wegroseno juga mendesak untuk segera dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap dan menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kian tidak jelas usai penetapan tersangka Peggy Setiawan. Menurutnya, tim gabungan nantinya akan dilengkapi oleh para ahli di bidangnya, termasuk ahli terkait DNA hingga otopsi, guna didapatkan analisis yang lengkap. Terima kasih telah menonton!